Terangkat 2 bulan lalu tadi sama dari Korea. Ya enggak berusaha lah. Iya sih. Menurut saya tadi perjalanan keplandingannya baik ya. Bisa menang 2 game. Terus juga sebenarnya saya udah peralawan sama yang kecilnya itu. Dari junior ya udah selecting sama saya. Tapi ini kami berbeda akatar aja. Jadi ya cukup baik main kami tadi. Lebih mengontrol sih. Ada kesukaan ya mas dengan lawannya tapping? Ya mungkin sedikit sih. Tapi dilihat dari biasanya setiap pertemuan. Kali ini mungkin agak lebih mudah. Karena terlihat kurang enak main dia. Jadi kayak terlalu banyak buang kesalahan sendiri. Jadi kita enak sih di sisi kita. Kuncinya mas. Bisa menguasai pemainan tapingan. Kuncinya seperti apa? Kuncinya. Kita tadi mainnya kalau bisa lihat. Karena baru partneran juga. Saya juga gak mau ngasih pemainan yang buruk lah. Karena partneran. Terus kuncinya menurut saya lebih menyerang sih. Karena startup office ini agak cepat ya. Dan ada menang kalangin. Jadi lebih comfortable main menyerang. Ini kan baru ya. Ini berapa bulan gak main. Terus kemudian feelnya gimana sama Rahmat ini? Sebenarnya cukup ada penyesuaian pasti ya. Karena kan biasa main sama Yair ya sekarang sama Rahmat. Tapi juga di sisi lain saya sama Rahmat juga sering berpartneran saat-saat. Jadi ya mungkin cuma sedikit-sedikit aja lah di perbedaannya. Oke. Aku kemarin tuh tanya ke Coach Harry. Memang Rahmat ini dipilih ya untuk berpartneran dengan kamu. Merasa ini gak cocok? Meskipun ini anu aja ya untuk mengisi waktu setelah hari cedera gitu ya? Iya. Menurut saya ya cocok-cetak aja sih. Sebab kan kita juga dua-duanya sebenarnya pemain depan ya. Tapi justru karena pemain depan, dua-duanya jadi tentu malah bisa mengontrol pertandingan. Jadi kita lebih fleksibel sih. Jadi mainnya gak ada yang depan atau belakang jadi lebih kayak all around gitu. Mat, partneran dengan juara Asia gimana? Beban gak? Ya sebelum main sih pasti. Pas belum kesini masih ada nefas-nefasnya. Takut gak keluar mainnya, takut. Beban lah buat mas Kram. Galak gak Kram ini? Galak. Sudah. Pas latihanmu ya? Demanding apa? Menuntut ya? Pas latihan. Oh, pas latihan. Pas latihan itu. Mungkin ada kendara sama ini? Ya mungkin karena sama-sama pemain depan sih. Jadi pas latihan ini emang-emang. Ini kan kemungkinan main tahun depan. Nah sekarang gimana sih kondisinya? Udah mulai mukul-mukul atau cuman kicim aja? Kondisinya sekarang udah bisa main dua-duanya sih. Terakhir kan cuma tiga-tiga aja. Sekarang udah ada kemajuan bisa main dua-duanya. Jadi ekspetensinya mungkin tahun depan baru bisa lanjut main. Waktu Yere Cedera gimana ini? Apa? Pikiranmu lah waktu itu. Bisa tetap bisa berpikir jernih atau? Ya pasti shock lah ya. Shock banget. Shock gak bisa. Ya sulit untuk diproses lah. Tapi ya makin kesini ya namanya atlet kan pasti gak jauh lah dari Cedera. Jadi ya ambil positifnya. Untuk menemukan lagi ya. Untuk menemukan lagi. Kan ketika Yere Cedera itu kan performen lagi naik kan. Juara Asia lalu itu satu poin aja udah lolos gue semifinal gitu ya. Indonesian Open. Nah ketika menemukan lagi ya. Puncak performen. Tapi performennya itu menurutmu susah gak? Nanti ketika Yere balik bener-bener balik setelah Cedera gitu. Mungkin pasti ada penyesuaian sedikit ya. Pasti ada penyesuaian lagi. Terus juga udah break 6 bulan pasti ada perbedaan lah. Jadi ya kita lihat aja nanti masalahnya gimana. Ya kami berusaha sebisa mungkin sih bisa settle di top performen gitu. Artinya ketika awal-awal nanti gak langsung klik itu masih bisa dimaklumi lah ya karena kondisi itu. Ya wajar sih itu. Karena kan gak mudah lah untuk kami untuk bisa. Ibaratnya kita sehat aja untuk maintain di top performen aja susah. Ini apalagi ada input gitu. Jadi ya bisa digilang pasti ada naik turunnya lah. Jadi ya mungkin bisa diwajar. Tapi percaya ya, percaya proses penyumbuhannya akan baik ya? Ya saya rasa percaya sih. Karena ngelihat pelatihannya juga mulai udah oke gitu. Ya ya karena saya juga kan ikut main take apa, ikut pelatihan bareng dia terus mantau juga perkembangannya. Udah bisa metul ya? Udah ya udah normal ya. Tapi tahun depan. Tapi ke Rahmet, pelajaran penting lah partneran sama ini. Ini kan Pram udah dari Asia atau teman-teman udah salah satu yang top level lah di dunia gitu. Apa pelajaran terpenting kamu dapatkan? Ya paling nggak kalau di lapangan sih. Bapak memotivasi ini si partner. Sama body language-nya nggak boleh. Terlalu kalau partner mati. Cara ngingetinnya gimana? Bentar apa? Kalau ini? Enak ya Pram ya? Oke aku gitu. Oke, mas. Stay here. Iya mas. Buat-buat apaan. Nanti mesnya mungkin. Kan nanti ketemu sama Kina. Atau nggak dari Jepang mungkin. Antisipasinya seperti apa? Ya antisipasinya mungkin karena Kina kan terkenalnya powernya bagus ya. Ya kita meminimalisir untuk mereka serang mungkin. Jadi kita lebih menyerang duluan. Terus juga percaya diri tentunya. Karena itu modal utama sih. Jadi ya percaya diri dulu sih. Sama ya bisa mengeluarkan all out gitu. Semua skill yang ada di latihan. Oke. Coach Jerry kan nggak ngantung target kan di sini. Tapi kalian sendiri punya target pribadi nggak sih? Kalau saya pribadi tentunya. Kalau udah dipercaya pertandingan, udah kasih pertandingan. Itu berarti tandanya harus menang sih ya. Jadi saya targetin diri saya ya tetap harus juara. Apapun levelnya ya. Apapun levelnya. Terima kasih.